Polda Kepulauan Riau menggelar upacara penyambutan kepulangan 100 personil Direkturat Samata Bantuan Kendali Operasi Polda Metro Jaya yang diberangkatkan pada 26 September 2019 yang lalu. Upacara yang digerak di lapangan upacara Mapolda Kepri, kawasan Nongsa, Batam dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Polandab Budi Revianto dan dihadiri wakab Kapolda Kepri Irjen Polian Fitri Halimansyah Irwasda Pola Kepri serta seluruh pejabat utama di lingkungan Pola Kepri. Dalam arahannya, Kapolda Kepri Irjen Polandab Budi Revianto menyampaikan rasa terima kasih serta memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 100 personil Pola Kepri atas dedikasi dan pengertiannya selama melaksanakan pengamanan di Jakarta. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Jakarta adalah sebuah pengalaman dan informasi yang belum tentu semua insan bayangkaran memilikinya. Pengalaman pengamanan di Jakarta diharapkan menjadi pembelajaran untuk dapat menyikapi perkembangan yang ada untuk ke depannya. 100 personil Pola Kepri BKO Pola Metro Jaya ini terdiri dari 96 personil Beat Samapta Pola Kepri, 2 personil Beat Dokus Pola Kepri, dan 2 personil Beat Propam Pola Kepri. Mereka telah sukses ikut serta dalam mengamankan ibu kota Jakarta selama menjelang hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober yang lalu. Dari Batam Kepulauan Riau, Andre Sofiani, Tribulata TV, Salam Tribulata.